Video-nya kita sama-sama berdoa agar pembelajaran hari ini selalu diberkahi, selalu memberi manfaat kepada kita semua. Tidak hanya kalian saja memberi manfaat untuk ustadz-ustadzah yang ada di sekolah juga, saling bermanfaat. Oke, silakan dibuka dulu. Ini rata-rata perempuan ya. Oke, enggak apa-apa. Tetap semangat. Oke, silakan Mbak Arla, silakan Mbak Arla, pimpin teman-temannya berdoa dulu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari teman-teman kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. 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 Diterahkan untuk Ustazah Lutwi yang sudah siap di ujung studio satu. Baik, silakan Ustazah Lutwi di, apa namanya, itu, silakan disapa dan materinya sudah ditunggu seolah-olah anak-anak. Waktu dan tempat saya persilahkan. Kita sambut dengan merek Ustazah Lutwi. Oke, terima kasih Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini tadi sebelum berangkat banyak sekali tuh WA dari kalian semua. Siapa yang merasa WA Ustazah Lutwi dari kemarin sampai tadi pagi? Ya, karena senang sekali loh di WA. Gak apa-apa, gak terganggu, tapi sangat senang. Artinya, itu menandakan ada poin plus untuk kalian bahwa kalian punya niat dan jawab apa sih isinya? WA-nya apa? Siapa yang WA? Tadi terakhir yang WA itu Mbak Kaila. Belum masuk ya. Terus kemarin, kemarin malam Mbak Via juga WA. Terus siapa lagi ya Mbak Alia Giga, kayaknya WA apa enggak? Apa Mbak Giga ya yang WA? Ini, menanyakan semuanya tugasnya. Asal langsung kelas-kelas ya? Ya. Baik. Perlu kita berbual. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Aijak, Mbak Diyak, Mbak Diyak. Mbak Naya, Mbak Aijak. Mas Diyak, Mbak Syifa, Fatim. Ayo dinyalakan dululah. Mas Krisna tidak kelihatan Kelihatan rambutnya Mas Krisna sudah mengerjakan Mas Sampun apa Sampun Sampun Alhamdulillah pintar Sudah dinilai sama Ustazah Masih belum Masih belum Saya lihat ya Masih belum Baru menyerahkan tadi lagi Oke Yang mau dibahas Tentang kemarin ada Kunci determinasi Dan ada Tata nama ilmiah Yang mau dibahas Yang mana Halo Dijawab dong Ditanya sama Ustazah Ayo dijawab Yang mau dibahas Yang mana Kalau semuanya Tidak nutup Nanti waktunya Halo Yang mau dibahas Yang mana Baik Ini ya kemarin Pusing Bingung gak Bingung us Bingung us Alhamdulillah Kalau bingung Berarti berpikir Ya Kalau gak bingung Berarti gak berpikir Oke Pasti bingung Sekarang dimulai Dari ini aja dulu Dan nanti Kalau langsung Tambah bingung Ini dulu aja Ini sudah paham Tentang ini Jadi setiap Makhluk hidup Itu punya Urutan Taksonnya Jadi tingkatan Takson Apa itu Apa itu Mas Krishna Oh enggak Mas Krishna lagi Mbak Almas Mbak Almas Zakiya Panggilannya Mbak siapa Audionya dinyalakan dulu Mbak Zakiya Mbak Zakiya Mbak Zakiya Apa yang dipahami Dari singkat takson ini Mbak Apa us Semen pahami singkat takson Apa tidak Apa belum Belum paham Belum paham Kira-kira ini Untuk apa sih Menurut Mbak Zakiya Gimana Ini untuk apa Ini ada contohnya Mulai dari Yang pertama Kingdom Divisi Kelat Ordo Family Genus Spesies Lupa us Apa Lupa Lupa Iya oke Bisa minta bantuan Ke temennya Yang sudah kenal Biasanya Belajarnya Atau pernah WNan sama siapa Mbak Zakiya Temennya sekelas Rosa Rosa Oke Mbak Rosa Mbak Rosa dimintai Bantuan sama Mbak Zakiya Silahkan Dinyalakan Ia dibantu Jawab Kira-kira Kingdom Sampai spesies Itu Untuk apa Sini Digunakan Untuk apa Lupa Lupa juga Baik Baik Disini Bisa dilihat Antara Tumbuhan Sama Hewan Ada Tingkat Taksun Tingkat Taksun Itu Tingkatan Untuk Klasifikasi Makhluk hidup Jadi kemarin Kan Ada Berapa Klasifikasi Makhluk hidup Yang kita Pelajari Terakhir Diklasifikasikan Menjadi Berapa Kingdom Makhluk hidup Halo Kemarin Sudah Buat Man Mapping Juga Memang Materi Ini Sangat Banyak Sekali Dan Kalian Harus Ajin-lajin Membaca Karena Luar Sejap Bukannya Kemarin Kita Belajar Tentang Berapa Kingdom Mbak Nailah Diba Mbak Nailah Mbak Nailah Nama Apa Lima Lima Kingdom Lima Kingdom Silahkan Dilihat Lagi Catatannya Nanti Sekarang Langsung Kesini Kita Fokusnya Ke Kingdom Tumbuhan Sama Hewan Karena Itu Ada Yang Di sekitar Kita Jadi Yang Bisa Kita Amati Dengan Mudah Tumbuhan Dan Hewan Baik Kalau Tumbuhan Sama Hewan Antara Kingdom Sampai Species Itu Sama Urutannya Jadi Mulai Kerajaan Yang Paling Besar Kingdom Tumbuhan Atau Kingdom Planté Kemudian Ada Kingdom Animalia Di bawahnya Kingdom Ada Di sisi Kalau Untuk Tumbuhan Hewan Untuk Untuk Hewan Film Itu Yang Beda Kemudian Yang Kebawah Sama Kita Lihat Contohnya Contohnya Untuk Orang Hutan Itu Gimana Klasifikasinya Jadi Yang Pertama Kingdom Apa Orang Hutan Animalia Kemudian Ini Di sisi Apa Film Yang Bawahnya Film Film Filmnya Kordata Kemudian 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 Kelasnya Mamalia Ordo Primata Famili Hominide Genusnya Pongo Kemudian Spesiesnya Baru Ini ke Spesiesnya Itu Orang Utannya Sendiri Itu Namanya Pongo Sik Sik apa Kita Lihat Ini untuk Macan Tutul Jadi Macan Tutul Itu Punya Klasifikasi Yang Seperti Ini Kalau Kalian Besok Jadi Ahli Biologi Bisa Jadi Oh Ada Spesies Yang Masih Belum Punya Nama Akhirnya Kalian Kasih Nama Dan Urutannya Seperti Ini Jadi Mulai Dari Kingdom Film Kelas Family Genus Spesies Spesies Pantera Pargus Pantera Pargus Ini Apa Pantera Pargus Ini Apanya Namanya Siapa Spesies Namanya Siapa Pantera Pargus Kalau Di kita Namanya Siapa Ini Siapa Namanya Macan Tutul Jadi Semua Organisme Itu Punya Nama Ilmiah Artinya Nama Ilmiah Itu Nama Yang Sudah Disepakati Oleh Oleh Internasional Internasional Pinter Jadi Ketika Nanti Ada Pertemuan Ahli Biologi Semuanya Ngumpul Di Indonesia Jadi Tidak Bingung Karena Pakainya Pakai Nama Ilmiah Karena Semuanya Kalau Ilmiah Sudah Disepakati Internasional Semuanya Sama Kalau Nama Ilmiah Sekarang Ini Aturan Untuk Memberikan Nama Atau Binum Nomen Katur Itu Aturannya Jadi Tidak Hanya Asal Diberikan Nama Nanti Semua Kalian Menemukan Sesuatu Organisme Yang Belum Punya Nama Bisa Dikasih Nama Kalian Bisa Nggak Bisa Nggak Masa Bisa Kenapa Nggak Bisa Kita Lihat Aturannya Yang Pertama Jadi Setiap Nama Nama Organisme Itu Terdiri Dari Dua Kata Contoh Ini Durio Zibetinus Itu Untuk Durian Ada Lagi Orinza Sativa Siapa Yang Sudah Kenal Pinter Padi Mbak Arla Tadi Dia Us Zemais Apa Lupa Us Lupa Oke Jagu Kemudian Kedua Terdiri Dari Dua Kata Yang Kedua Ini Syaratnya Yang Yang Pertama Itu Menunjukkan Genusnya Atau Margenya Sedangkan Kata Yang Kedua Menunjuk Spesies Berarti Kalau Durio Disini Contohnya Durio Durio Itu Menunjukkan Nama Apa Nama Apa Spesies Nama Nama Marge Atau Genusnya Iya Kemudian Kata Yang Kedua Zibetinus Menunjukkan Apa Spesies Ini loh Ada Dibaca Semua Penunjuk Spesies Jangan Spesies Yang Saja Baru Kalau Durio Zibetinus Itu Disebut Sebagai Nama Spesies Itu Oh Iya Paham Nggak Nomor Tiga Huruf Pertama Pada Kata Pertama Ditulis Dengan Huruf Besar D D-nya Harus Besar Kemudian Huruf Pertama Pada Kata Kedua Ditulis Huruf Kecil Z-nya Kecil Nggak Boleh Besar Kemudian Yang Keempat Kalau Kita Mengetik Itu Harus Dicetak Miring Nama Spesies nya Tapi Kalau Kita Menulis Tangan Kemarin Seperti Ketika Kalian Menulis Di Buku Itu Kan Nggak Mungkin Mencetak Miring Nanti Sulit Dibedakan Antara Ini Miring Atau Enggak Jadi Di Garis Bawah Ya Kemudian Ini Yang Kelima Jika Nama Hewan Atau Tumbuhan Lebih Dari Dua Kata Maka Kata Kedua Dan Seterusnya Disatukan Atau Ditulis Dengan Tanda Pengendeng Contoh Bibis Pustrosasinensif Kata Kata Yang Kedua Sama Ketiga Ada Pengendeng Yang Yang Keenam Tidak Boleh Tidak Boleh Ada Autonim Artinya Apa Nama Terdiri Dari Dua Tata Yang Sama Atau Sama Kalau Tumbuhan Nggak Boleh Ada Linaria Atau Ibis Tapi Kalau Pada Hewan Ada Ini Berlaku Lele Dumbo Itu Panasius Panasius Contoh Ini Seperti Ini Aturannya Manis Javanikus Ini Namanya Siapa Yang Manis Manis Siapa Yang Sudah Tahu Sudah Mengenal Manis Javanikus Itu Namanya Terang Biling Musa Paradisiaka Namanya Siapa Yang Biasanya Kalian Makan Buah Buah Apa Buah Buah Pis Musa Paradisiaka Itu Buah Pis L-nya Apa L-nya Itu Singkatan Lin Lin Itu Nama Penemun Jadi Nama Itu Menunjukkan Genus Manis Sama Musa Itu Genus Di tingkat Takton Ini Genusnya Genusnya Adalah Manis Sama Musa Kemudian Yang Kedua Itu Penunjuk Spesies Penunjuk Jangan lupa Bukan Spesies Saja Tapi Ada Penunjuk Spesies Javanicus Sama Paradisiata Kalau Ada Yang Ketiga Itu Nama Penemunya Jadi Nama Penemun Itu Bisa Dituliskan Di Nama Spesies Jadi Yang Terakhir Contohnya Ini Waktunya Oke Kita Lanjutkan Sekarang Kunci Determinasi Yang Kemarin Jadi Setelah Kalian Baca Banyak Sekali Kemarian Tumbuhan Macam Macamnya Hewan Macam Macamnya Buahnya Kan Iya Terus Menemukan Ada Namanya Kunci Determinasi Kunci Determinasi Digunakan Untuk Apa Ini Ada Disini Apa Mbak Nisa Kunci Determinasi Digunakan Untuk Untuk Kiri Organismen Organismen Yang Dikas Organismen Ini Mas Tentang Mengklasifikasikan Atau Menghombokkan Organismen Pakai Kunci Determinasi Kiri Dari Kunci Determinasi Ini Dia Harus Mas Agung Kirinya Apa Kunci Determinasi Itu Kuncinya Apa Mas Agung Kuncinya Harus Gimana Kunci Dikotong Iya Ini loh Kunci Dikotong 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 itu Artinya apa Berpasangan Contoh Disini Bisa Dilihat Contoh Tumbuhan Disini Tumbuhan itu Ada yang Berpengbulu Ada yang Tidak Berpengbulu Pembulu Sama Tidak Pembulu Ada Dua Kata Kan Disini Itulah Yang disebut Dikotong Jadi Berpasangan Berlawanan Ada Berpengbulu Tidak Berpengbulu Ada Berbiji Ada Maaf Tidak Berbiji Berbiji Dan Berbiji Itu Yang Artinya Dikotong Itu Berpasangan Kan Dua-dua Alhamdulillah Sekarang Berpengbulu Sendiri Sudah dibaca Bukunya Berpengbulu Itu Artinya Artinya Apa Jadi Kalau Kita Buat Kunci Determinasi Itu Kuncinya Dibuat Dari Ciri Yang Paling Umum Keciri Yang Paling Khusus Umum Itu Maksudnya Anggotanya Itu Banyak Berarti Semua Itu Punya Kiri Kirinya Itu Semua Berpengbulu Tidak Berpengbulu Tumbuhan Berpengbulu Itu Ada Apa Contohnya Pengbulu Itu Apa Pengbulu Itu Apa Dulu Mbak Aida Sharifa Ayo Pengbulu Itu Apa Siapa Yang Sudah Tahu Coba Mbak Ida Dijawab Pengbulu Itu Apa Ya Dinyalakan Dulu Audionya Berpengbulu Itu Jadi Jadi Kalau Bajar Tentang Kingdom Plante Atau Dunia Tumbuhan Yang Pertama Itu Dibagi Kedalam Tumbuhan Berpengbulu Dan Tidak Berpengbulu Ya Kan Berpengbulu Itu Artinya Siapa Yang Bisa Tidak Tidak Bagian Bagian Lain Iya Sudah Mbak Dia Pinter Terima kasih Berarti Benar sekali Tadi Kalau Dibuat pendeknya Gak usah Panjang Panjang Kok Kelihatannya Nanti Sulit Terus Lupa Kalau pendeknya Gimana Diringkas Gimana Siapa Yang Bisa Diringkas Dibantu Yuk Diringkas Sistem 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 Yang Jelas Dan Khas Punya Apa Punya Apa Sistem Sistem Punya Apa Untuk Punya Apa Untuk Punya Apa Poinnya Tadi Punya Apa Dari Tadi Penjelasannya Poinnya Kalau Pembulu Itu Punya Pengang Pengang Kun Pengang Mas Punya Sistem Pengang Oh Sistem Pengang Kun Mas Agung Ya Sistem Pengang Pengang Kalau Kalau Dulu Belajar Di SP Masih ingat Sistem Pengang Pada Tumbuhan Itu Ada Penggulu Apa Namanya Yang Ngang Air Mineral Terus Yang Ngang Hasil Fotosintesis Itu Namanya Apa Belum Pembulu Apa Tadi Gak Dengar Belum Iya Apa Lagi Mas Birka Audionya Lagi Lagi Bener Tadi Belum Dan Pembulu Gak Pinter Gak Dengar Diulangi Mas Birka Temannya Biar Dengar Pembulu Flom Dan Pembulu Silam Iya Pinter Sekali Pembulu Flom Sama Silam Itu Pembulu Itu Pembulu Itu Berkas Pengangkut Ada Dua Ada Silam Ada Flom Kalau Silam Untuk Mengangkut Apa Ini Pelajaran SD Loh ya Mengangkut Apa Mesil Fotosintesis Kebalik Mengangkut Air Dan Mineral Kalau Flom Yang Untuk Mengangkut Hasil Fotosintesis Itu Jadi Tumbuhan Itu Ada Yang Punya Silam Flom Yang Punya Itu Namanya Tumbuhan Berpembulu Yang Tidak Punya Itu Berarti Tidak Berpembulu Ya Kan Contoh Sekarang Tumbuhan Berpembulu Itu Apa Contohnya Yang Tidak Punya Selam Flom Itu Pohon Mangga Pohon Mangga Dari Wanda Tidak Punya Pembulu Lumut Yang Tidak Berpembulu Ya Pinter Lumut Jadi Kelompoknya Lumut Lumutan Itulah Yang Tidak Punya Pembulu Semuanya Berpembulu Berarti Semuanya Itu Termasuk Dalam Apa Saja Itu Tumbuhan Apa Itu Tumbuhan Ke Pembulu Apa Saja Contohnya Contoh Nama Tumbuhannya Us Kelompoknya Tumbuhan Apa Saja Tumbuhan Paku Dan Tumbuhan Bici Pinter Kemarin Sudah Buat Itu Main Mapping Dilihat Lagi Jadi Berpembulu Ada Tumbuhan Paku Ada Tumbuhan Berbici Itulah Jadi Kalau Buat Kunci Determinasi Harus Seperti Ini Tidak Kan Ini Dibagi Berpembulu Ada Tidak Berbici Ada Berbici Ya Itu Namanya Berpasangan Oke Kita Lanjutkan Sampai Kata Kata Gimana Satu Slide Lagi Sat Baik Ini Contohnya Kemarin Sudah Ada tugas Dua Minggu Yang Lalu Sepertinya Mengamati Macem-macem Tumbuhan Yang Ada Di Sekitar Kalian Silahkan Diamati Yang Sudah Mengerjakan Pasti Sudah Siap Langsung Kita Klasifikasikan Ada Lima Tumbuhan Kira-kira Kelompok Tumbuhan Ini Dalam Kelompok Yang Sama Apa Enggak Kita Buat Kunci Determinasinya Yang Pertama Coba Dilihat Arla Dan Kaila Melakukan Pengamatan Itu Contohnya Yang Dibuat Kan Kalian Sudah Melakukan Pengamatan Sendiri Kemudian Yang Pertama Kunci Tadi Harus Dikotom Jadi Harus Ada Dua Jadi Nulisnya 1A 1B 2A 2B 3A 3B 4A 4B Dan Seterusnya Itu Namanya Berpasangan Dan Kalimatnya Harus Bertolak Belakang Paham Maksudnya Ini 1A Berpembulu Tidak Berpembulu Punya Akar Sejati Tidak Punya Akar Sejati Atau Artinya Semu Punya Bunga Tidak Punya Bunga Punya Biji Tidak Punya Biji Dan Seterusnya Seperti Itu Harus Seperti Itu Buatnya Paham Sampai Disini Ya Allah Faham Ya Jadi Mulai Dari Yang Umum Yang Pertama Itu Cirinya Umum Jadi Anggotanya Masih Banyak Kan Itu Ada Kacang Tanah Jagung Paku Kemudian Sampai Kebawah Akhirnya Sudah Satu-satu Kan Ininya Cirinya Biji Berkeping Dua Ada Kacang Tanah Berkeping Satu Ada Jagung Sampai Seperti Itu Jadi Nanti Sampai Anggotanya Semakin Bawah Itu Sedikit Itu Namanya Kunci Determinasi Pertanyaan Satu Pertanyaan Ayo Siapa Yang Mau Tanya Yang Masih Bingung Kemarin Sudah Faham Berarti Tidak Ada Yang Tanya Insyaallah Alhamdulillah Baiklah Karena Waktunya Sudah Mewet Sekali Nanti Kalau Yang Belum Faham Bisa Cet Bulut Lagi Tidak Mbak Kaila Sudah Faham Ya Allah Sudah Faham Alhamdulillah Jadi Waktunya Bulut Perpanjang Tidak sampai Jam 8 Tapi Sampai Nanti Malam Jam 8 Tugasnya Baik Kita Akhiri Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Luar biasa Sekali Terima kasih Banyak Ustadz Sampai 25 menit Luar biasa Berarti Pembelajaran Biologi Sangat Seru Jadi Tidak Apa-apa Molor Karena Kalian Katanya Seru Tadi Akhirnya Dilanjutkan Oke Luar biasa Pengen Lihat Feedback Kalian Jempol Kedua Dua Tangannya Untuk Spesial Untuk Ustadzah Lutfi Wow Bagus Terima kasih Feedbacknya Luar biasa Kelas 7 Selanjutnya Kalian Milih Matematika Dulu Atau IPS PPKN Dulu Kalau Ustadz Yudi Pasti Pabrikasi Terakhir Matematika Dulu Sajen Matematika Matematika Ya Allah Oke Pak Ustadz Langsung Bisa 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 Bermain Dengan Angka Angka Oke Pak Tepat Silahkan Ustadzah Atika Mengisi Materinya Dan Tepat tangan Yang gemur Untuk Ustadzah Terima kasih Pada Ustadz Bili Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Micnya Dinyalain Dong Micnya Dinyalain Ayo Videonya Yang mau Nyalain Setidaknya Micnya Nyalain Kalau Bener-bener Nggak Terhambat Kuota Dan Apa Jaringan Tolong Dinyalain Ya Yang izin Kekaman Mandi Monggo Segera Kembali Jangan Lama-lama Oke Dinyalain Micnya Dong Halo Udah Udah Ayo Biar Rame gitu Loh Biasanya Nggak Ngomong Sama Laptop Oke Kemarin Siapa yang Saya nanya Yang belum Ngerjain aja deh Yang belum Membuka Google Classroom Kan disitu Ada Google Formnya Ulangan kita Bab Himpunan Siapa yang Merasa belum Saya 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 itu siapa Mbak Naila Angkat tangan Siapa lagi yang belum Saya 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 itu siapa Saya Intan Intan Mbak Intan Aku pengen Tau wajahnya Mbak Intan Mbak Intan Mbak Intan Nyalain videonya Saya Nggak Pernah Lihat Mbak Intan Intan Bentar Oh bentar Ya Penasaran saya Sama Mbak Intan Ketawa Mbak Intan itu ada Ada hubungan Sama Mbak Siapa Ada punya kakak Kelas alumni Nggak Nggak Oh enggak Namanya Sama Mana Mbak Intan Ini Bentar Oh ya Saya tunggu deh Yang lainnya Ini gimana Kan tugasnya itu Durasinya satu hari Kok belum membuka Kan Satu hari itu untuk Google form loh ya Khusus ulangan dari awal Kan sudah Saya bilangin Kalau ulangan Waktunya satu hari Karena akan saya bahas Nah ini gimana Eh itu Mbak Intan Oh iya 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 Mbak Intan Oke 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 Terima kasih Sudah dibuka Videonya Oke Bagi yang belum Oh iya Bagi yang sudah dulu Akan saya kasih reward Nilainya yang sudah Masuk ke Google formnya Akan saya Tambah poin Mau tambah poin berapa Nilai tertinggi itu 90 Berarti kalau saya tambah poin 10 Yang dapat 90 Dapat 100 Oke Saya tambah poin 10 Bagi yang sudah Ngerjain Terakhir tadi pagi itu Nah Mbak Giska Keseng senyum-senyum Dapat 100 Ini Mbak Giska Oke Yang lain Menambah nilainya Dan otomatis Yang belum ngerjain Nilainya ya Makanya Ini saya bahas Kenapa Karena pekan depan Insya Allah kita akan Akan apa Ada acara apa Halo Yah micnya dimatiin lagi Halo Pekan depan ada acara apa Acara Acara apa Gak bagus Gak tahu Gak tahu Pekan depan itu Akan ada Olimpiade Akademik Mbak Mbak dan Mas Mas Wala Itu PTS Iya makanya Materinya Itu kan mulai dari Awal semester Jadi materi Selama kita mulai dari Bulan apa itu Agustus ya Sampai Pekan ini terakhir Nah Untuk hari Kamis Jumat dan Sabtu Mbak-mbak Kelas 7 Yang pelajaran Di Klas 7 Kamis Jumat dan Sabtu Itu gak ada Tugas tambahan Jadi tugas kalian Adalah Meng Lengkapi tugas Yang belum Dikumpulkan Ini Matematika aja Saya rekap Banyak banget Yang masih belum Untuk yang Bab himpunan Yang babnya Yang masih Bilangan Bulat Bilangan pecahan Sudah Alhamdulillah Yang himpunan Masih banyak Yang kosong Ayat tunggu Dilengkapinya ya Karena syarat Ikut Olimpiade Akademik Adalah Nilainya penuh Semua Tugas-tugasnya Penuh Semua Ketawa langsung Ayo yang merasa Belum Nah ini Gimana Mau saya bahas Soalnya Saya bahas Aca aja Apa-apa Halo Apa mas Mas Agung Oh ya Mas Agung Mau nanya Ustaz yang bisa Buka Apa Buka Classroom Kenapa Gak bisa Mas Halaman Bisa Halaman 2 Us Halaman 2 Tinggal ngeklik Berikutnya Ada kata-kata Berikutnya Diklik Gak ada Us Ada Temen-temennya Ada kok Ada tapi gak Bisa Itu sinyalnya Pas penuh gak Mas Nanti dicoba lagi ya Mas Agung ya Ya nanti dicoba lagi Oke Saya bahas Aca dulu ya Karena nanti akan Saya keluarkan Di Olimpiade Eh Mbak-Mbak Mas Ternyata soal ini Masih banyak yang bingung ya Coba Lihat Kumpulan Berikut yang merupakan Himpunan itu yang mana Coba Jawabannya yang mana Kumpulan Siswa berkacamata Nah Kumpulan Siswa berkacamata Kenapa kok pilih itu Karena yang lainnya Itu Karena yang lainnya Itu Kumpulan Kata sifat ya Gak boleh Jadi Kalau himpunan itu Definisinya harus Jelas Oke Banyak yang masih salah Ada yang salah juga Ini nomor ini Kumpulan yang bukan Himpunan Sekarang dibalik Yang bukan himpunan Yang mana Ayo Ayo perhatikan semuanya Nanti kalau keluar Keluar lagi bisa dikerjain ya Mana nih Yang bukan Kumpulan manusia Kumpulan manusia yang bertakwa Kita bisa gak ngukur Bertakwa apa enggak itu Enggak Enggak bisa kan Itu kan Hak prerogatifnya Allah ya Kita gak bisa Jadi ini Bisa dimasukkan dalam Kategori Himpunan Terus Yang nomor selanjutnya Coba Pernyataan yang benar Ini Kalau ada kayak E ini bunyinya apa kemarin Anggut 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 Coba Kalau saya seperti ini ya A adalah Bilangan prima Antara 20 Dan 35 Kalau saya Gata A nya itu apa aja ya Anggutannya A itu apa aja Bilangan prima Antara 20 Sampai 35 Itu apa 23 23 23 29 21 29 29 29 29 29 31 31 31 31 Oke Cuma ini aja ya Bilangan primanya Nah sekarang Pemin lihat 21 Adalah anggota dari A Benar gak Benar Salah 23 23 Bukan anggota A Kalau ada E dicoret Jadi ini kayak gini Ini tuh adalah 6 Dibacanya anggota Tapi kalau gini Dicoret Berarti bukan anggota Anggota Berarti kalau 23 Bukan anggota dari A Salah kan Kan ada 2 Nah 29 Bukan anggota dari A Ya kan Nah Berarti yang benar yang ini Oke Terus Bawahnya nih Faktor prima dari 300 300 Faktor prima itu apa Faktor itu apa Faktor itu artinya adalah Pem Bagi Pem Bagi Jadi kalau dikatakan Faktor prima dari Tugaratus Itu apa aja Anggota Bilangan prima Yang Bisa membagi 300 Berapa aja itu 2 3 5 Iya gak 7 bisa gak 7 bisa gak Tidak Tidak Oke Sip Lanjut Huruf pembentuk kata Bina Insani Anggotanya ada berapa Apa aja Apa aja B B I I N A A A S S S Nah ini kan I nya double Berarti cuma diambil satu huruf aja ya Jadi cuma 5 Anggotanya Yang double gak usah dihitung Sekarang Himpunan semesta Himpunan yang tidak dapat menjadi himpunan semesta dari 3579 Apakah dia ini bilangan ganjil Apakah dia ini bilangan ganjil Ya gak Halo Apakah ini bilangan ganjil Apakah ini bilangan prima Bilangan prima Iya Iya apa enggak Iya Iya Ada 9 loh Ada 9 loh Ini kalau ganjil iya prima bukan Kenapa ada angka 9 Terus apakah dia ini semuanya termasuk bilangan asli Bilangan asli itu dimulai dari berapa sih Hei kemarin pas pertama itu sudah saya jelaskan nih Bilangan asli itu dimulai dari 1 Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya Mulainya 1 Kalau bilangan cacah Mulainya berapa 0 Nol Ingat-ingat ya Bilangan asli mulai dari 1 Bilangan cacah mulai dari 0 Kalau 3579 Yang tidak dapat menjadi himpunan semesta Itu adalah bilangan prima Kenapa Karena ada angka 9 Begitu Yuk sekarang kita data Kita data Kita data Bilangan prima 2 kurang dari X Kurang dari sama dengan 15 2 boleh ikut gak mbak Mas 2 boleh ikut gak Enggak Kenapa mbak Kenapa mbak Karena gak ada sama dengannya Oke Karena gak ada sama dengannya Gak boleh ikut meskipun 2 itu bilangan prima Gak boleh ikut ya Berarti jawabannya ini sama ini Gak mungkin ada duanya Terus Pilih yang mana nih Ini yang kedua ini Ini apa yang itu Kalau 15 nya Kalau 15 nya boleh gak Dimasukin Boleh Kenapa boleh Ada sama dengannya Tapi apakah 15 bilangan prima Bukan Bukan Berarti jawabannya mana Yang ini 15 nya Bukan Bukan prima Meskipun disini ada sama dengannya Tapi kan yang diminta X itu adalah bilangan prima Kalian terjebak disitu ya Iya Iya Aku terjebak Iya nanti lain kali diteliti lagi ya Oh iya geng Oh iya geng Aduh Aduh Sekarang lanjut Himpunan kosong Apa itu himpunan kosong? Himpunan yang tidak memiliki an Anggota Coba Ini punya anggota gak? Bilangan prima yang habis dibagi 2 Ada gak? Enggak Ada gak? Ada Ada Angka berapa? Angka berapa? 2 2 dibagi 2 bisa gak? 2 sendiri Iya Berarti ini masih ada anggotanya ya Terus Bilangan cacah kurang dari 1 Tadi bilangan cacah mulai dari berapa? Cacah dimulai dari? 0 0 Berarti kalau ada bilangan cacah kurang dari 1 Itu angka berapa? 0 0 Masih punya anggota kan? Nah sekarang Bilangan asli kurang dari 1 Asli tadi dimulai dari angka berapa? 1 1 Berarti kalau kurang dari 1 ada gak? Enggak Enggak ada Belalai Sudah dikasih tau Ini ada yang nyoret Himpunan bilangan asli kurang dari 1 Gak punya anggota Berarti ini himpunan kosong Kalau yang ini Himpunan bilangan genap habis dibagi 3 Ada lah 6 12 Iya kan? Lanjut sekarang Yang kayak gini nih Yang bukan himpunan kosong Saya nanya Ada gak siswa kelas 7 SDP Bina Insani yang berumur kurang dari 8 tahun? Ada Ada gak yang masih umur 5 tahun sudah SMP disini? Ada Berarti himpunan kosong kan ini? Iya Terus Himpunan nama bulan yang berjumlah 29 hari ada gak? Ada 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 Bulan apa? Februari Februari meskipun gak setiap tahun 29 Tapi kan setidaknya dia pernah 29 kan? Terus Himpunan nama hari yang diawali huruf L Ada gak? Enggak Ada Enggak Ada Hari apa? Labu 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 Hari labu ada gak? Labu Labu Gak ada kan? Huruf L Kecuali gak bisa ngomong R ya Rabu Berarti itu himpunan kosong Terus Himpunan manusia yang pernah ke planet Merkurius Ada gak? Enggak Belum ada ya Belum Belum Jadi himpunan kosong Oke sekarang Ini yang kemarin itu banyak yang salah Kemarin sampai Mas Nuhayah Jabriwisaya Ustazah ini gimana caranya? Oh iya Oke saya bahas ya Ini ya Ini yang ditanya Himpunan bagian Lihat Kalau kita nyari NS NS itu apa? Banyaknya anggota dari S Ada berapa Mbak Mas? Anggutanya ada berapa? Satu Dua Tiga Iya kan? Kalau yang ditanya adalah Banyaknya himpunan bagian Itu rumusnya adalah Dua Pangkat N N nya itu apa? Ya ini tadi N nya Berarti dua Pangkat tiga Diinget-inget ya Dicatat ini Penting ini Dua pangkat tiga berapa? Dua Dua Ada yang jawab delapan gak? Foto Oh iya Foto Oke Oke Itu ya Yang mau salah Oh iya Bingung Oke Ya lanjut Oke Ini kurang berapa menit Ustaz pilih Dua Oke Dua 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 Langsung Dua menit lagi Lumayan dapat Empat soalah Ya us Sebutin dulu Sekarang Samen masih bingung Antara tanda ya Sepertinya ya Tandanya itu Kembalik antara Gabungan sama irisan Kalau gini itu Bacanya apa mbak? Mana? Irisan I Irisan Kalau irisan dicari yang apa? Tengah Yang sama Yang sama Lihat P itu anggotanya adalah Cerdas Kalau yang T adalah Mulia Mana irisannya Berarti dicari Yang sama Apa? A A Saja atau? Iya Jangan salah ya Antara irisan Sama Gabungan Kalau ini Bacanya irisan Irisan dicari yang Sama Kalau gabungan Dicari yang apa? Yang Yang semuanya Yang semuanya Oke Nah ini nih Gabungan Jawabannya mana Kalau ini? Dua Tiga Empat Dua Tiga Empat Tiga Empat Kalau gabungan Semuanya ya Jangan salah Soal cerita Soal cerita Kayaknya kemarin Sudah banyak yang bisa Oke Ini loh Ini aja loh Bingung Ini tanda apa Mbak Mas? Aksen Aksen itu Sama kayak A apa kemarin? Kom 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 Bingung Kom 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 Jadi kalau ada Aksen Itu sama kayak A kom 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 Itu artinya apa? Yang bukan Anggotanya So Mama ya Jadi kalau ini Anggota Himpunan A Ya kan? Di dalam lingkaran A Ada huruf apa aja? B E 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 III E E E Itu namanya Komplemen Ya komplemen Ingat-ingat ya Jadi komplemen itu yang di luarnya lingkaran Nah ini Kalau irisan Ini jawabannya apa kalian? Mana? Yang ditanya A, irisan, B Berarti yang mana? Atau dua, tiga kalau nggak salah Satu dua, tiga Satu dua, tiga Satu dua, tiga milihnya mbak Kenapa kok satu dua, tiga? Karena di tengah itu Saya ingatnya itu usah biar jari Oh ya Oke coba ya Masuk B juga Oke betul Jadi A itu anggotanya adalah Satu, dua, sama tiga Kalau saya tanya Ibu dan B anggotanya apa aja mbak? Dua, tiga, empat lima Dua, tiga Dua, tiga Berapa? Satu Dua Semuanya di langkaran B ya Termasuk yang hijau itu kan juga ada di lingkaran B Berarti yang sama yang mana? Ya satu, dua Tiga Begitu Oke Nah ini juga Ini gampang Mana jawabannya? Ini bacanya apa ini? Gabungan Gabungan Semuanya? Delapan sama sembilan dihitung? Enggak Enggak Kan dia di luang lingkaran Berarti yang ini Oke Terus Kalau kayak gini nih Kemarin banyak yang salah Siswa yang suka pelajaran matematika ada berapa? Tuh 16 tambah 5 Tuhan satu Tuh Sip 16 tambah 5 Jadi ini lingkarannya 5 itu yang apa? 5 Itu yang Yang sama Yang sama Dua Kalau yang suka matematika Berarti 16 ditambah 5 21 Yang suka itu berapa? 18 tambah 5 18 tambah 5 Berarti berapa? 23 Kalau saya nanya-nya gini Yang hanya suka matematika? 16 Nah Jadi yang hanya suka matematika 16 ya Yang hanya suka IPA Berapa? 18 Yang tidak suka dua-duanya? 3 Oke Alhamdulillah Selesai 2 menit saya lama ya Ya Sudah ya Nanti Dua jari lagi Tugasnya yang belum Selesai Sektornya dikumpulkan Dicek lagi semuanya ya Matematika itu Kalau enggak salah Sudah 8 Pertemuan Cek semuanya Mana yang belum tugas saya ya Kayak ada yang ngumpulin Tapi enggak ada tugasnya Ada Mungkin kesalahan teknis Atau Enggak tahu ya Saya ada yang kayak gitu Tidak apa Saya bukan Tadi siapa ya Yang ada tugasnya Mas Bayu kayaknya Bayu Krishna Itu ngirim dua kali tugas Tapi enggak ada Tautan Enggak ada lampirannya Jadi terkirim aja Tapi enggak ada isinya Nanti dicek lagi semuanya ya Oke Terima kasih Karena waktu saya sudah banyak sekali Terima kasih Perhatiannya Semangat belajarnya ya Ditunggu semuanya tugas-tugasnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali kan matematikanya memang Usada Markotop semuanya Oke Saya minta jempolnya dulu Untuk Usada Atika Terbaik Mantap Ya Terima kasih feedbacknya Luar biasa sekali Baik Pak Bili juga mengingatkan ya Untuk tugas-tugasnya Pak Bili juga Minta waktunya sedikit Untuk PJUK dan Prakarya Yang belum Silahkan Dari tugas pertama Sampai tugas ke-7 Atau tugas ke-8 Yang belum sama sekali Mengerjakan Itu juga ada Ya Segera dicek kembali Google Classroomnya Nanti Wah Kalau kalian tidak mengerjakan tugas Terus tidak ikut Olimpiade Waduh Harapan mendapatkan Mendalimas Malik pupus Tergak dapat nilai Akhirnya Waduh Eman-eman sekali ya Oke Baik Terima kasih itu saja Selanjutnya Selanjutnya ada Ustaz Aida Sudah siap Di Ujung studio 1 ini Ya Sudah senyum-senyum Ya harusnya Bu Aida tadi kan Jadwal nomor 2 Karena ada kenal teknis ya Baik Waktu dan tempat Saya persilahkan 15 menit Untuk Ustaz Aida Mari kita sambung Bagaimana kabarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Alhamdulillah Alhamdulillah Nah tugas-tugasnya bagaimana Kemaren Kemaren ada kesulitan Nggak Untuk PH-nya Ada kesulitan Nggak Untuk PH-nya Nggak 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 ada Yang PKN bisa Bisa yang PKN Nah semua yang di PKN itu Videonya Jawabannya ada di video tersebut Jadi tinggal kalian Memahami videonya Dicadat Kalau perlu Terus jawabannya bisa dicari di situ Ya Untuk IPS Sulit nggak Nggak Nah itu kan kejadian sehari-hari kan Hah Bisa untuk IPS-nya Itu kejadian sehari-hari kan Ada nggak sih rumahnya yang sungai Nggak Nggak ada yang di ke sungai Ada Tapi sungai jasa Oh Nggak ada yang tambang pasirnya Nggak Nggak ada Biasanya Ada beberapa warga yang Melakukan Yang rumahnya di ke sungai Sungai berantas biasanya Atau anak sungai berantas Itu melakukan penambangan liar Penambangan liar apa? Penambangan apa sih yang ditambang? Emas Pasir 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 Digunakan untuk apa? Bangunan Bangunan Pembangunan Pembangunan Apa bangunan? Bangunan 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 Nah Kalau pasirnya lama-kelamaan diambil terus Kira-kira apa yang terjadi? Terkikir Longsor Longsor Jadi nggak boleh ya Pasir apalagi dilakukan secara terus-menerus Yang belum menyelesaikan tugasnya Silahkan Diselesaikan Untuk ulangannya kemarin Nggak saya kasih batas waktu Soalnya saya tahu Kalian butuh memahami Lebih Butuh lebih memahami Tentang soalnya Karena soalnya Dua-duanya merupakan soal analisis Tapi kalau kalian memperhatikan videonya secara seksama Insya Allah nanti pasti bisa mengerjakan Oke Berikutnya Berikutnya nanti Saya akan share sebuah video Share screen Minta izin share screen dulu ya Ini untuk IPS dulu atau PKN dulu? IPS dulu atau PKN dulu? Apaan Ustadzah? Baik Saya hanya mengingatkan Kalau share video silahkan dimatikan dulu seluruh videonya Agar tidak tersendat-sendat Pernyataan Videonya agar dimatikan terlebih dahulu Untuk anak-anak Untuk anak-anak Nanti biar share videonya Tidak tersendat-sendat Silahkan silahkan dimatikan dulu Terima kasih Terima kasih Pak Ini kan berupa video ya Jadi biar tidak tersendat-sendat Tapi audonya dihidupkan loh ya Walaupun videonya dimatikan Ya us Ya us Ya us Ini saya akan share video tentang Kerusakan lingkungan akibat tambang Yang ada di Kalimantan Silahkan diperhatikan Ini pulau apa sih? Pulau apa ini? Kalimantan 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 Apa yang punya di Kalimantan? Pulau Batu Batu barat Seperti ini Bisa dibisarkan Gak ada suaranya us Nah ini Jadi bekas penambangannya Itu wujudnya seperti ini Nah Perusahaan-perusahaan yang tidak ramah lingkungan Itu kalau sudah selesai menambang Ditinggalkan Ditinggalkan Begitu saja Akhirnya seperti ini bentuknya Nah Nah seperti ini Airnya ini mengandung logam ya Seperti ini loh Longsor Nah Nah seperti ini Ini adalah bekas galian Apa? Batu barat Nah Nah Terima kasih telah menambah Terima kasih telah menambah Ini akibat penambangannya kan banyak-banyak tanah tandus seperti ini Ini wujud batu baranya Nah Tanahnya tandus Gersang Ditinggalkan Tanpa ada yang namanya reklamasi Nah Dulu Kalimantan seperti ini Ini yang sekarang ini Dulu Kalimantan itu Dijuluki sebagai zamrut katulistiwa Artinya dia warna hijau Hutannya banyak Nah Sekarang jadi seperti ini Itu yang dari silahkan ada yang mau menanggapi Silahkan Videonya di Videonya dihidupkan kembali Ada yang mau menanggapi Ada yang mau menanggapi Tentang video tersebut Kira-kira videonya Tentang apa Dan Jika kalian Kalian sebagai salah satu penduduk di Kalimantan Kira-kira apa yang kalian rasakan? Tentang penambangan liar us Penambangan apa? Liar Penambangan apa? Apa yang ditambang? Batu bara Batu bara Batu bara atau emas hitam Nah Batu bara ini Digunakan untuk Pembangkit listrik Bahan bakar untuk Pembangkit listrik Tetapi kalau Penggunaannya seperti itu Terus-terusan seperti itu Maka ekosistem Atau lingkungan Pasti akan Hilang Nah Dulu Kemarin Saya pernah menyampaikan Tentang hutan Hutan-hutan di Indonesia itu Merupakan salah satu paru-paru dunia Nah apabila lahannya digunakan seperti ini Banyak penambangan liar Terus dihilangkan semuanya hutannya Jadi akhirnya Bukan jadi paru-paru dunia lagi Nah Terus bagaimana Harusnya Bagaimana harusnya Penambangan itu Dilakukan Nah Penambangan itu memang Prosesnya memang seperti itu Tetapi penambangan yang ramah lingkungan Adalah penambangan yang bisa Direklamasi Nah Kalau direklamasi apa? Dipulih Dipulihkan Apanya yang dipulihkan? Apanya yang dipulihkan kira-kira? Bekas galiannya Bekas galiannya Bekas lahan Lahan Bekas galiannya Nah Ini saya kasih contoh Apa? Video tentang Reklamasi Atau pemulihan Bagaimana cara Memulihkan kembali Bekas galian Oke Tolong videonya Dimatikan lagi Videonya dimatikan lagi Start screen Berupa video lagi Sebentar Audio-nya tetap Dihidupkan loh ya Nah Ini Tentang Reklamasi Lahan Ini dari Salah satu PT Perusahaan Perusahaan Tambang Yaitu PT Bukit Asam TBK Nah Ini bekasnya Seperti ini Ini PT Bukit Asam Perusahaan Pertambangan Batu Bareng Tidak lepas dari Kewajiban Reklamasi Lahan Bekas Tambang Guna Mengembalikan Fungsi Lahan Sesuai Dengan Fungsinya Sebagai Wujud Dari Kebedulan Terhadap Lingkungan Nah Caranya Bagaimana Dikasih Pupuk Dikasih Humus Ini Atasnya Dikasih Humus Dengan Menambarkan Humus Di lapisan Teratas Sebagai Media Tanam Terus Melakukan Penanaman Secara Cover crop Untuk Meminimalsi Terjadinya Longsor Ini Kira-kira Pohon apa Yang bisa Ditanam Ada Kayu putih Ada Sengon Nah Ini Proses Pengemburan Kembali Ditengkol Kembali Diksikan Kembali Lahannya Nah Ditanami Dikasih Humus Nah Ini Bibit-bibitnya Sudah Mulai Dikunakan Lagi Ditanam Lagi Nah Ini Dirawat Tanamannya Jadi Setiap Perusahaan Terutama Perusahaan Tambang Yang Besar Itu Harus Juga Memikirkan Kelestarian Lingkungan Yang Ada Di Sekitarnya Nah Jadi Seperti Ini Nah Jadinya Seperti Ini 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 Adalah Lahan Bekas Galian Tambang Ini Proses Pemulihan Atau Reklamasi Lahan Dari PT Bukit Asam Nah Seperti Itu Sudah Nah Terus Bagaimana Sekarang Saya Tanya Tanggapan Kalian Tonton Video Yang Kedua Paham Tak Apa Yang Sudah Saya Sampaikan Hari Ini Pertama Tadi Kerusakan Lingkungan Akibat Penambangan Liar Yang Kedua Bagaimana Cara Memulihkan Kembali Rusaknya Lingkungan Akibat Pertambangan Liar Nah Jadi Setiap Perusahaan Yang Mau Melakukan Pertambangan Kegiatan Pertambangan Maka Harus Memperhatikan Lingkungan Sampa Seperti Kalian Kalian Jika Mau Melakukan Apapun Jangan Enggak Usah Kita Memikirkan Yang Besar Besar Kalau Mau Melakukan Apapun Harus Memperhatikan Kelestarian Lingkungan Dengan Cara Apa Misalkan Yang Paling Simpel Saja Membuang Sampah Pada Tempat Selain Itu Menggunakan Produk-produk Yang Ramah Lingkungan Contohnya Apa Ayo Videonya Dion Contohnya Apa Produk Yang Ramah Lingkungan Apa Ayo Produk Tanpa Plastik Atau Produk Tanpa Plastik Produk Tanpa Plastik Kenapa Karena Plastik Tidak Bisa Didaur Ulang Kalau Mau Jajan Kalau Mau Jajan Mungkin Lebih Hemat Dan Lebih Hemat Kalau Kita Bikin Sendiri Mungkin Lebih Hemat Lebih Higienis Gak Usahlah Jajan Diluar Kita Berusaha Bikin Sendiri Bikin Cemilan Sendiri Kalau Kayak Gini Kalau Di rumah Sering Nyemil Apalagi Kalau Seperti Ini Kita Zoom Ada Cemilan Kan U Enak Nah Daripada Beli Yang Banyak Fitsin Yang Tidak Sehat Mending Bikin Sendiri Kan Ada Projek Dari Sekolah Yang Membuat Apa Ada Yang Ikut Membuat Apa Kue Dan Terima Membuat Kue Itu Ada Daripada Beli Kan Lebih Sehat Kalau Kita Membuat Sendiri Oke Untuk Yang PKN Ya Mohon maaf Sekali Ya Karena Waktunya Sudah Habis Nah Untuk PKN Silahkan Amati Video Tentang Garuda Garuda Yang Sudah Saya Share Di Google Classroom Silahkan Dipelajari Dilihat Dicatet Kalau Perlu Dan Dijawab Pertanyaannya Tentang Lambangnya Pengartiannya Dan Sebagainya Semua Jawaban Ada Di Video Tersebut Kalau Kalian Jeli Melihat Oke Terima Kasih Jangan Lupa Tugas Tugasnya Ya Untuk Olimpiade Pekan Depan Tugas Tugasnya Saratnya Tugasnya Harus Selesai Mulai Dari yang pertama Sampai Yang terakhir Silahkan Dilihat Di Google Classnya Disitu Sudah Ada Catatan Tugasnya Yang Belum Silahkan Segera Diselesaikan Terima Kasih Semoga Sehat Selalu Ya Assalamualaikum 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 Terima Kasih Ustaz Aida Jempolnya 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 Untuk Ustaz Aida Jempolnya Mana Dua Jempol Luar Biasa Terima Kasih Feedbacknya Terima Kasih Feedbacknya Luar Biasa Sekali Baik Tadi Pak Beli juga Tidak Busan-busan Mengingatkan Tugasnya 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 Jangan Jangan Sampai Kalian Tersendat Gara-gara Tugas Oke Baik Masih ada Yang belum Mengumpulkan Tugas Sama Sekali Dari Pertemuan Pertama Sampai Pertemuan Hari Ini Ada Yang belum Mengumpulkan Tugas Jadi Segera Dikumpulkan Tugasnya Oke Baik Tetap Semangat Tenang Ustaz Yudinnya Masih ada Tenang 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 Kalian kan Pasti menunggu Ustaz Yudi Kayaknya Oke Sebelum Ke Ustaz Yudi Ada Ustazah yang Tidak kalah Kece-nya Dari Ustaz Yudi Ada Ustazah Titi Sudah Siap Sudah Siap Mengisi Untuk Motivasi Juga Untuk Anak-anak Di Kelas Tujuh Waktu Tepat Saya Persilahkan 15 Menit Untuk Ustazah Titi Kita Sambut Dengan Meriah Ustazah Titi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya Anak-anak Sehat semuanya Sayang Halo Sehat semuanya Alhamdulillah 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 Silahkan Akad jempolnya Bagi Akad jempolnya Bagi Yang Satu Oke Marsya Ya Kaila Ya Siapa lagi Oke Suara Ustazah Terdelas ya Ya Alhamdulillah Baiklah Seperti yang disampaikan oleh Ustaz-Ustazah sebelumnya Jika Mulai sekarang Videonya Dinyalakan Ya Jadi Anak-anak Silahkan Videonya Dinyalakan Ya Ustazah Nanti Kurang dari 15 menit Tolong di Warning Saya Dengan Bung Kurang kali Nanti Kelewatan Biar Nggak Kelewatan Anak-anak Kenapa Saya Tanya Tentang Kesehatannya Karena Sehat itu Nomor Satu Ya Nomor Satu Ya Coba Saya Mau Tanya Siapa Yang Sedang Kelaparan Hari ini Pagi ini Ada Nggak ada makanan Di rumah Nanti Jabri Ustazah Ya Nah Barangkali Ada Gitu ya Atau Ada lagi Stress Stress Ada lagi Oh Pening Gitu Ada nggak Ya Ada yang WS Assalamualaikum Baiklah Nanti lanjut Ya Oke Sip Anak-anak Ya Ada lagi Yang masuk Baik Sehat itu Nikmat Ya Teman-teman Ya Sehat itu Nikmat Sehingga Mungkin Di pertemuan Yang Kali ini Untuk Kelas 7 Setelah Tidak Banyak Materi Atau Mungkin Kita Di Panjang Lebar Tapi Kita Mungkin Mengingat Karunia Allah Karunia Allah Itu Sehat Sehingga Kita Menjadi Orang Hamba Allah Makhluknya Yang Mensyukuri Nikmat Sehat Jadi Kalau kita Ada yang Lagi Laper Nggak Punya Makanan Nggak Punya Uang Dan Macem-macem Nggak Bisa Jalan-jalan Ketahuilah Itu Mungkin Bagi kita Sengsara Gitu Ya Bagi kita Nggak Enak Tapi Sebenarnya Itu Nikmat Ada Yang Sedang Terbaring Di rumah Sakit Pagi Ini Ada yang Berpisah Sama Orang Tuanya Yang Berpisah Sama Anak Ada Juga Yang Sedang Sekarat Ya Masya Allah Ada Yang Sedang Mungkin Macem-macem Ujian Yang Diberikan Oleh Allah Yang Berkaitan Dengan Sakit Yang Berkaitan Dengan Nikmat Sehat Jadi Anak Aku Semuanya Kelas 7 Barak Allah Barak Allah Fikum Kalian Semuanya Sehat Jangan Ragu Menyampaikan Kalau ada yang Sakit Ada yang Lesu Lemah Dan lain Sebagainya Stres Juga Yang berhubungan Kepala Fikiran Dan lain Sebagainya Disampaikan Yang pertama Pada orang tua Kemudian Kalau Memang Tidak Bisa Menyampaikan Pada orang tua Kalian bisa Menyampaikan Pada Guru Orang tua Kalian Kedua Sama Ustada Juga Boleh Beberapa Saat Ada teman-teman Kalian Yang Jabri Sada Sada Aku mau Curhat Iya Tidak 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 Silahkan Sangat Dimaklumi Di usia-usia Kalian Itu Membutuhkan Peer Bukan Peer Teacher Apa Istilahnya Pendamping Teman Maka Kadang-kadang Di luar Banyak Teman kita Yang lainnya Itu Pilih Teman Dekat Tapi Dari Beda Jeklamin Karena Saking Dekat Biasa Sama Yang Si Kamu Perempuan Misalnya Sangat Dekat Dulu Waktu SD Dengan Teman-teman Putra Akhirnya Biasa Dekatnya Berita Dengan Teman-teman Putra Jadi Salah Tempat Cerita Padahal Yang kita ceritakan Itu bisa jadi Aib Kita Sendiri Maka Pilihlah Teman Yang Bisa Menaga Aikan Kalau Lebih Pintar Lagi Lebih Canggih Lagi Gak Diceritain Ke Teman-teman Tapi Kadang-kadang Manusia Itu Butuh Tempat Bercerita Maka Pilihlah Tempat Yang Sangat Aman Dan Bermanfaat Membangkitkan Semua Yang sebenarnya Kita punya Potensinya Sudah punya Di diri kita Orang tua Atau mungkin guru Atau teman Yang terpercaya Baik Teman-teman Semuanya Kelas 7 Sedang Meminta Jawaban dulu Pada kalian Semuanya Siapa Yang Sudah Mengerjakan Di Google Classroom Kemarin Yang Barusan Saja Hari Hari Selasa Kemarin Siapa Yang Sudah Mengerjakan Mana Jempolnya Atau mungkin Audionya Sudah Sudah Pandu Oke Yang Lainnya Mana Yang Lainnya Dirga Sudah 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 Ada Suaranya Mana Lagi Suara Yang Yang Lain Dia Oke Rasa Kalau Ada Yang Belum Disemput Sudah 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 Maaf Ya Pokoknya Itu Salah Satunya Kita Bersyukur Tugas Tugas Yang Dikerjakan Yang Harus Dikerjakan Dikerjakan Kemarin Seru Enggak Ngerjainnya Cerita Aja Kemarin Harissa Sapa Mau Ngomong Senang Nggak Kemarin Cerita Dirinya Senang Oh Oh Dia Iya Kadang Ada Orang Yang Bisa Bercerita Tentang Dirinya Yang Pertama Bisa Jadi Karena Dia Itu Ngapain Mau Tentang Aku Kepo Banget Jadi Dia Nggak Mau Cerita Tentang Dirinya Atau Mungkin Yang Kedua Ini Kan Aib Aku Padahal Nggak Di Cerita Aib Cerita Dirinya Memperkenalkan Dirinya Ada Juga Orang Yang Mungkin Memang Dari Sononya Pendiam Nggak Bisa Bercerita Tapi Untuk Kita Yang Di Usia Sekarang Ini Oh No Kalian Jangan Diam Diam Kalau Diam Terus Nanti Bahaya Bahaya Oke Udah Waktunya Harus Bisa Berbicara Akan Banyak Kemampuan Yang Bisa Kita Ambil Bisa Kita Dapatkan Dengan Latihan Berbicara Siapa Yang Punya Cermin Di Rumah Ngomong Ngomong Siapa Yang Punya Cermin Di Rumah Punya Punya Ada Ada Yang Nggak Punya Cermin Di Rumah Kalau Nggak Punya Nanti Laptopnya Itu Kan Ada Kamu Ngomong Sama Laptop Masing-masing Atau Pak Cermin Kamu Ngomong Dirimu Hai Nama Aku Arla Arla Lagi Pandu Aku Kenalin Dirimu Kenalin Dirimu Di depan Cermin Kenapa Ada Banyak Teman Di Luaran Sana Nanti Kamu Akan Mendapatkan Banyak Ilmu Nanti Kita Habis Ini Kan Kalau Online Sudah Selesai Pasti Online Kenalan Dengan Teman-teman Secara Langsung Kita Akan Mendapatkan Banyak Banyak Pelajaran Lalu Setelah Itu Mungkin Kamu Akan Ikut Olimpiade Mungkin Juga Ikut Lomba-lomba Maka Disitu Kita Akan Temu Teman Yang Tidak Sekolah Bahkan Yang Beda Provinsi Next Lagi Beda Kewarga Negaraan Wah Exciting Tetapi Kamu Jangan Bayangin Kamu Akan Survive Kamu Akan Aman Terkendali Di dalam Perlombaan Perlombaan Itu Kalau Kamu Tidak Bisa Bicara Tidak Bisa Memperkenalkan Diri Minimal Nama Alamat Dari Mana Exciting Menarik Ketemu Kamu Aku Rezeki Ketemu Kamu Itu Adalah Sesuatu Yang Penting Untuk Kita Sampaikan Kepada Orang Orang Lain Siapa Yang Mau Berbicara Memperkenalkan Diri Satu Orang Sekarang Siapa Boleh Yang Putra Boleh Yang Putri Mana Dulu Ayo Nanti Memperkenalkannya Cuma 15 Detik Tidak Lama Lama Atau Paling Panter 30 Detik Siapa Ayo Siapa Peluang Langsung Digait Sama Bu Aida Ikut Olimpiade Ayo Siapa Ini Hah Ada Tutup Muka Ini Arla Ini Apa Tutup Muka Oke Makasih Tidak Menit Lagi Bener 15 Detik Berarti Masih Muat Waktunya Cukup Kalau Enggak Panggil Sebentar Yang Enggak Ada Kelihatan Siapa Lutvia Renita Mana Mbak Lutvia Renita Perkenalkan Dirinya 15 Menit Dari Sekarang 15 Detik Dari Sekarang Silahkan Ren Ayo Ren Mana Renita Tadi Udah Audionya Sama Renita Lutvia Panggilnya Lutvia Pak Renita Ayo Ayo Silahkan Ayo Silahkan Ayo Maju Maju Jangan Malu Malu Oh Lagi Error Oke Mau tidak Mau bola Dilemparkan Kepada Almas Zakiya Silahkan Almas Oke Almas Zakiya Silahkan Almas Malu Us Loh Kok Malu 15 Detik Kurang Sedikit Lagi Silahkan Lanjutin Aja Assalamualaikum Salam Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama 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 Almas Zakiya Mufidaya Arifin Biasa Dipanggil Zakiya Satu kalimat Tentang Zakiya Satu kalimat Tentang Zakiya Zakiya itu Gimana Zakiya itu Suka Makan Sama Mantas ikut ambil cooking ya Oke terima kasih Waktunya sudah habis Kita lempar ke yang putra Ke yang putra bukan Ustadz Billy ya Siapa ini Noha silahkan Noha Eh Noha apa kan Noha 15 detik Noha Where are you Malu Oh gak boleh malu Silahkan salam dulu One two three Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mana videonya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Loh Ustadzah Guguh lihat wajahnya kok Suara tanpa wajah Menakutkan Noha Ya oke sip I love you Suka Suka Terus Satu kalimat tentang Noha Yuk 10 detik Oke Masih mikir Tak apa-apa Ulangnya sekali lagi Suka main bola Suka main bola Barakallah Ufi Asan Oke Terima kasih Noha Kira-kira yang sudah diberanikan Ya oleh Noha Yang disampaikan Juga siapa tadi Zakiya Zakiya Sibukai Allah Semuanya Ustazah Yakin Walaupun sekian detik yang sudah kamu katakan di pagi hari ini Ini akan menjadi bermenit-menit berikutnya Bahkan mungkin berjam-jam nanti di waktu-waktu mendatang Ya Suatu saat yang sama persis ketika Ustazah dulu saat SMP Juga demikian Berbicara di depan umum Hingga akhirnya next Waktu mendatang bisa bermenit-menit Ya nanti daripada di Cut sama Ustaz Bilih Kita langsung akhiri dulu ya Nanti sudah terbanyakan bicara Baik teman-teman Jazakumullah dan Kasih Semoga sehat semuanya Kita jumpa lagi di BK Mendatang Jangan lupa GC-nya 1-7 kemarin 7-8 Jangan lupa dikerjakan semuanya Semuanya klik Semuanya Cek ya GC-nya Tugas 1-7 Sampai 7 atau 8 Yang sudah kita lewati kemarin Semuanya dikerjakan Yang belum Boleh konsultasi sama Ustazah Ya Via WA Klik-klik-klik Done Thank you Jazakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Luar biasa sekali ya Jadi itu adalah Kalian harus berani Jangan malu-malu ya Kasih jempol dulu dong Dua jempol untuk Ustazah Titik Mantap Terima kasih Ya betul sekali yang disampaikan Ustazah Titik Terus Kalau sekarang Kalau suruh Perkenangan Nama saya Billy Febrian Pak Gilanya Ganteng gitu Gitu Sekarang sudah kayak gitu Jadi semuanya itu butuh proses Kalian harus Terus belajar Terus belajar Terus belajar Semangat Malunya dikurangin Malunya dikurangin Malunya dikurangin Ya Malu harus tetap ada Tapi Di Waktu yang Lain Ketika kita berada-ada Dengan lawan jenis Kita harus malu Itu wajib Oke Terima kasih Sudah ditunggu-tunggu ini kayaknya Untuk mempersingkat waktu Kita sambung Lo kaman sekali kayaknya Nama Ustaz Titik Baik Ya langsung saja Berdekatan Ustaz Titik Monggo Silahkan kita tepuk tangan Yang meriah Untuk Ustaz Titik Baik Terima kasih Untuk semuanya Ustaz Billy Dan Ustaz-Ustaz Yang lain Yang berkabung Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wahana Semangat Terima kasih Satu kalimat Untuk menjelaskan Ustaz Judy Ustaz Judy ganteng Baik hati Tidak sombong Dan suka penolong Terima kasih Baik Mbak Sekalian Mas Tadi semuanya Sepertinya heboh Menggunakan Bahasa-bahasa Yang bermacam-macam BK Ada bahasa Inggrisnya Ada Exciting Apa tadi Exciting Ternyata boleh ya BK Pakai bahasa Inggris Kalau gitu Nanti juga Saya pakai Bahasa Indonesia Dan juga ada Bahasa Inggris juga Untuk yang bahasa Indonesia Izinkan saya Untuk berpuisi sejenak Atau berpantun sejenak Sekolah gaib Tidak pernah terpikir Ketemu guru Hanya lewat Wajah maya Beginilah nasib Mendapat Giliran terakhir Untuk waktu Tinggal mendapat Jatah sisa Rompah 4 Berbelutru 2 Pakai lah Waktu Membuat Jatah Udah lah Dapat Jatah Waktu sisa Janganlah Jaku Dicuekin Juga Mohon dengan Sangat Nanti kita Bisa Bekerjasama Dengan baik Kita belajar Nanti ketika Saya tanya Jadi Alhamdulillah Kebutuhan saya Bersilat rohem Dengan Anda Melihat wajah-wajah Anda Sudah terpenuhi Sekarang Giliran saya Memberikan Hak Kepada Anda Untuk Bertanya Berinteraksi Dan sebagainya Kalau nanti Saya bertanya Atau saya menyampaikan Kok tidak direspon Oke langsung Saya akhiri Yang penting Hak saya Kebutuhan saya Bersilat rohem Dengan Anda Sudah terpenuhi Anda diberikan Kesempatan Untuk Bertanya Atau Merespon Tidak Merespon Berarti Anda tidak Menggunakan Hak Anda Maka Dari itu Langsung Akan saya Tutup Begitu ya Baik Tadi di BK Ada Exciting Exciting Ternyata Di bahasa Jawa Juga Ada Bahasa Inggris Ternyata ya Jadi Jangan sampai Salah Ternyata Nenek Moyang kita Itu pintar-pintar Bahasa Inggris Kalau tidak Percaya Silahkan Dibuka Saya izin Share screen Dulu Kita Sapa Dulu Sudah Bisa Dibaca Sudah Bisa Dibaca Sudah 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 Air Dibaca Air Air Mac Air Vibu Is Is Jadi ternyata orang Jawa itu pintar-pintar bahasa Inggrisnya Itu bahasa Inggris luar biasa ya Nenek moyang kita orang Jawa itu sudah pintar-pintar bahasa Inggrisnya Nah kemarin kita belajar tentang bahasa Jawa dulu ini ya Tentang tembang dolanan Tembang dolanan kemarin kita membahas tentang tembang lir-ilir dan dua satunya Sueora Jamo ya kita bahas dulu yang lir-ilir Kemarin saya minta untuk Anda menceritakan apa sih isinya tembang lir-ilir Pesan moralnya apa dan makna yang terkandung di dalamnya apa Jadi ternyata tembang dolanan itu memiliki makna yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari Kemarin sudah menyampaikan ada yang menyampaikan bahwa penciptanya ini adalah Sunan Kalijogo Lir-ilir ini mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari sebenarnya Karena masyarakat Jawa khususnya sebagian besar Kalau di IPS, di PKN disebutkan Indonesia ini negara agraris Penduduknya bermata pencaharian petani Nah Sunan Kalijogo ini berdakwah dengan cara Melekatkan nilai-nilai islami itu dalam kehidupan sehari-hari Diibaratkan seperti ini Ini orang ketika bangun untuk persiapan berangkat ke sawah Diibaratkan juga di situ kehidupan sehari-hari Tanamannya sudah bersemi, menghijau, anak gembala panjatlah pohon belimbing Pohon belimbing itu sisinya ada berapa tau? Halo mbak-mbak Tau belimbing gak? Tau Jackfruit 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 apa Jackfruit? Oh mikir Iya bayangkan ini Pohon belimbing itu sisinya ada berapa ya? Ada berapa? Enam Enam? Lima Lima Nanti Habis ini Habis selesai Nanti pergi ke Bakul Blonjo Sijah Mbak Yam Mbak Yam tumbas belimbing Nanti silahkan dilihat sisinya ada berapa Belimbing itu sisinya ada lima mbak-mbak mas-mas kalian Lima ini ternyata luar biasa Sunan Kalijogo memasukkan Bahwa lima itu mengibaratkan sholat lima waktu Jadi Anak gembala Anak gembala panjatlah pelohon belimbing itu Meskipun licin Tetap panjatlah Artinya apa? Sholat lima waktu itu Meskipun sulit untuk dilakukan Tetaplah harus Berusaha sungguh-sungguh untuk Dilaksanakan Luar biasa ini kandungannya Ya Kalau sholat Nah disini Apa ini? Dodo tiro Dodo tiro Kumiter bedaing pinggir Dondo mono julumatono Kanggo sebo Mengkusuri Pakaianmu Pakaianmu Kalau Kalau melaksanakan sholat Kalau pakaiannya ada yang sobek Dan sebagainya Itu disuruh untuk menjaib dulu Dibenahi dulu Karena Apa? Ini akan menghadap Allah SWT Nah Kalau zaman sekarang kan Anak-anak gaul ini Kalau ke masjid Misalnya surat jumat Yang mas-mas ini Pakai kaos Kaosnya belakang Punggungnya Tulisannya Opopilak Pelili Mesir opopie Kalau sholat Kalau sholat Terus Sampai Allahuakbar Di depanmu Ada orang Pakai baju Nyapol Ngelok Ngelok Mesir opopie Kira-kira bagaimana sholatnya Tidak bisa kusuk Nah Tidak bisa kusuk Maka dari itu disini Kalau menghadap Allah Menggunakan pakaian yang baik Kalau ada yang bolong Ya ditondomi Mumpung padang rembulani Mumpung jembar kalangani Mumpung padang Masih terang Benderang Masih kita hidup Mumpung jembar kalangani Mumpung Atau selagi Masih banyak waktu Maka kerjakan sholat itu Kemudian Jika sudah Mengerjakan sholat Insya Allah Kita nanti di agerat Akan bersorak Sorak Yusorak Huri Artinya apa? Ketika di agerat nanti Menghadap Allah Ingat Satu Ibadah yang pertama kali Dilihat adalah sholat Kalau sholatnya baik Maka seluruhnya akan dianggap Baik Maka kalau sholatnya baik Kita nanti akan bersorak Huri Alhamdulillah Masuk Surga Masuk Surga Amin Ya Rabbal Alamin Nanti kalau di surga Tolong saya dicari ya Kalau saya tidak cari Tolong diproteskan Sama Gusti Allah Ya Allah Ustadz Yudi yang baik hati Suka menolong Tidak sombong Yang ganteng Kemarin itu kemana? Tidak ada Saya bisa masuk surga ini Karena diajari oleh Ustadz Yudi Nah cari saya ya Ustadz Bili juga dicari Ustadz Aida Ustadz Agung Ustadz Lutfi Ustadz Anisa Ustadz Hatika Ini mohon maaf nih Saya dari puncak gunung nih Bisa lihat ya Belakang saya nih Saya di puncak gunung Bisa melihat Ya itu Baik Saya lanjutkan Nah ini ternyata lagi-lagi Memek moyang kita Dibaca ya Ternyata Baca Inggris Baca Inggris lagi kan Nah ini Baca Inggris lagi Diturunkan Menjadi seperti ini Ya kan Yang ini tadi Baca Inggrisnya ini Ternyata Loh jadi bahasa lagu Suwe ora jamu itu Bisa nembang nih Mbak Naila Adiba Sepertinya pointer ini Mbak Naila Adiba Yo Kita sambut Artis 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 Inilah dia Mbak Naila Adiba Yo Silahkan Mbak Naila Adiba Salamu Salamu Aduh Aduh Jangan ngompal lah ya Jangan ngompal Yo Mbak Naila Adiba Silahkan Yo Yo Mbak Naila Adiba Yang suka lihat konser Nendangdut Biasanya begitu Oh Mbak Naila Adiba Tadi katanya mau nyanyi Ayo nyanyi Ya tak nyanyikan Tapi jangan tidur loh ya Tadi katanya mau nyanyi Tadi katanya mau nyanyi Tadi katanya mau nyanyi Suwe ora jamu Ketamu kodong kelo Bagaimana? Tidak ada yang tertidur? Atau mengharap kesurupan? Kesurupan. Kesurupan. Jadi kalau yang tembang berikutnya ini, suwewara jamu ini mengandung pesan moral yang luar biasa ini berkaitan dengan kegiatan minum jamu. Lama tidak minum jamu, jamunya dari daun ketela, daun singkong, daun pohong, daun budin. Kalau bahasanya sana, Ustadz Wahid sana, singkong, ketela itu budin. Suwewara ketemu, lama tidak ketemu, bertemu pisang membuat kecewa. Ayo, siapa ini yang suka membuat kecewa? Ayo. Ayo. Wah, betul, nek. Yang kemarin nulis di status siapa? Ayo. Iya, ini maksudnya dia. Iya, ini bukan dia. Bukan kamu dia, tapi dia. Apa ini? Iya, ini. Dia ketemu, nek. Aku, aku, aku sakut. Iya. Bukan dia, gak mudah. Kesannya. Ini disini. Intinya ada di sini. Lama tidak bertemu, bertemu sekali bikin kecewa. Nah, jadi kita itu kalau dengan teman seperti sekarang ini kan, ini kita bertemunya lewat virtual seperti ini. Nanti kalau pas ketemu, insya Allah ketemu hari ini apa? Besok? Oh, besok. Nah, insya Allah besok Anda diundang ke sekolah itu. Kalau ketemu, jangan membuat kecewa teman-temannya ya. Saya berantem sama dia, Us. Oh, berantem. Siapkan jurus, Kak Budran. Oh, jurus apa ini? Jurus Kak Turi. Jurus Kak Turi. Ya, baik. Saya stop share dulu. Saya lanjutkan. Waktu saya habis ya. Berapa menit lagi, Kak? Ini spesial ternyata. Diberikan waktu paling banyak ini. Mudah-mudahan yang lain tidak iri. Tidak iri, tidak marah ke saya. Baik, saya lanjutkan. Ada yang mau tanya dulu? Mbak, Mas. Halo, halo, halo. Saya mau tanya. Tidak ada. Oke, bahasa Jawa cukup. Saya lanjutkan ke adesi kohesi. Kemarin di materi fisika ada pembahasan tentang adesi kohesi. Adesi kohesi itu apa? Kok ini lagi? Oh, kayaknya ini yang ditunggu-tunggu. Ganti balik itu saja. Adesi kohesi. Adesi kohesi itu apa sebenarnya? Pernahkah Anda pagi-pagi setelah subuh jalan-jalan kemudian memegang daun ternyata ada basah-basah di situ? Tidak pernah. Tidak pernah? Masa Allah. Gimana atau sebenarnya kok jalan-jalan pagi saja kok tidak pernah itu loh? Tidak pernah pagi-pagi. Tidak pernah pagi. Nah, ketahuan lagi. Ini bangunnya siang-siang. Oh, lain kapok dong. Wah, kapok. Makanya tadi tak tanya ini. Wes Atus burung. Jangan-jangan perlu mandi. Sudah, Us. Dia belum, Us. Sudah. Sekarang, sekarang gini. Sekarang tangannya, 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 tangannya ya. Hah? Terus dicium. Ayo. Government. Oh, berarti belum mandi itu. Sudah. Sudah, So Us. Tadi mandi pagi-pagi, Us. Hari ini kan jadwalnya lucu. Jadi, mandi pagi-pagi. Jadwal lucu. Jadwal lucu. Saya harus ganti. Berarti ini pelajarannya. Waduh, jauh, harus. Konser. Kita buat konser nanti. Ya, baik. Kalau pagi-pagi hari kita pegang daun. Di daun ada tetesan air-air itu. Itu bukan karena gendruwo nangis. Atau bukan karena kasih malam. Tak kunti pipis. Itu enggak. Itu adalah embun. Embun itu dari butiran-butiran air yang ada di darah. Kemudian mengalami kondensasi dan mengembun. Nah, menempel. Kita lihat di gambar di sini. Tempelan-tempelannya itu kan membuat butiran-butiran. Nyempluk-nyempluk kayak pipinya Mbak Mas-Mas ini. Yang sudah 4-5 bulan di rumah. Kayak Mbak Mas-Mas, nyempluk-nyempluk. Ngabisin makanan. Nah, ternyata ngaku. Ngabisin makanan. Makanya ternyata sekolah seperti ini itu membuat orang tua bangkrut ya. Real, real. Indri lah. Makanya kalau sampean durhaka kepada orang tua. Oh, ini hati-hati sampean ini. Terus dibuat tipinya nyempluk gitu. Nah, balik. Kalau kita melihat, ternyata butiran-butiran ini ada yang menempel satu sama lain, ada yang tidak. Nah, di sini adalah fenomena adesi dan kuesi. Adesi itu gaya tarik-menarik antara partikel yang berbeda atau yang tidak sejenis. Jadi seperti ini, tarik-menarik antara daun dengan butiran air. Antara permukaan daun dengan butiran air kan berbeda. Tarik-menarik ini namanya adesi. Adesi itu berbeda jenis. Kemudian berikutnya, kalau kuesi, gaya tarik-menarik antara partikel yang sama atau sejenis. Di sini ada butiran-butiran air yang tampak besar. Di sini nih, butiran air yang tampak besar ini adalah dari yang kecil-kecil ini bergabung menjadi satu. Karena saling tarik-menarik, maka akan bentuk butiran besar. Ini namanya kuesi. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bisa. Alhamdulillah. Nah, kita lanjut. Ternyata adanya fenomena adesi dan kuesi ini menimbulkan sebuah fenomena yang namanya meniscus. Meniscus itu apa, tak? Meniscus itu makanan apa? Mas, pernah minum air? Pernah. Oh iya. Kalau ada yang bilang belum, berarti ini perlu ditanyakan. Berarti alien atau apa. Minum air, enggak pernah. Nah, pertanyaannya, kalau minum air, pernah enggak mengamati permukaan airnya itu? Enggak pernah. Enggak pernah. Nah, inilah. Nanti setelah ini atau sekarang mungkin ambil air minumnya. Eh, puasa enggak hari ini? Enggak. 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 Enggak, yes. Yang di dekatnya ada air minum, silakan bisa diambil. Bisa minum dulu. Jangan lari ke rumah tetangganya. Dari ke rumahnya saja. Di dekatnya saja. Silakan. Di sungai, us. Diambil dulu. Ambil minum dulu. Sambil diamati permukaan airnya. Benar enggak sih? Kayak gini ini. Ada meniscusnya. Meniscus itu fenomena pembentukan cekungan pada permukaan. Cekungan secair dengan yang dimasukkan sebuah wadah. Ada cekungan, ada jembung. Mungkin yang bisa kita amati dengan mudah yang cekung ini. Yang air itu. Kalau cembung, ini terjadi pada raksa. Raksa ini pada termometer. Kalau ada yang punya termometer juga bisa dilihat. Tapi bukan termometer digital. Kalau termometer digital enggak ada. Jadi akan membentuk permukaan yang cekung atau cembung. Kalau yang air itu membentuk cekung. Kalau raksa itu membentuk cembung. Pada air. Ini sudah balik belum ini? Sudah dilirik Ustaz Billy. Waktunya tinggal satu menit. Baik. Karena sudah saya tanya, enggak ada yang jawab. Saya akhiri ya. Sudah selesai. Sudah atau belum? Belum. Belum. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi. Kalau Anda lihat air minum. Di gelas yang bening. Sebening hatimu. Ya, iya. Makanya ini namanya. Kita belajar itu harus. Mengambil pelajaran dari apa-apa yang ada di sekitar kita. Kalau ketemu air di gelas. Oh bening ternyata. Oh berarti hatiku harus sebening air yang ada di gelas ini. Kalau Anda melihat gelas yang berisi air. Itu permukaannya akan membentuk cekungan. Nanti dilihat. Jadi enggak datar. Tapi membentuk cekungan. Ini terjadi karena adesi. Adesi tadi apa? Lupa us. Lupa us. Adesi tadi apa? Adesi tadi. Ya, tarik menarik. Tarik menarik. Antara monokol yang? Tidak. Saya tanya. Mbak Sab Kaila. Mbak Sab Kaila. Mbak Sabrina Kaila. Ya us. Saya mau tanya. Kalau ada artis Korea. Kemudian datang ke rumah sampean. Mungkin us. Kewok, gewanteng putih. Yang sama yang. Aku kan apa? Tentanya. Ini suku ya saya. Tentanya. Tentanya. Enggak juga gitu. Oh, enggak gitu juga. Nah. Onda. Alhamdulillah. Biasa saja. Kamu siapa? Artis Korea. Yaudah pulang sana. Gitu ya. Ini bagian sebuah fitroh kodrat. Kalau laki-laki itu senangnya kepada perempuan. Kalau perempuan itu senangnya kepada laki-laki. Kan begitu tau? Iya. Iya senyum-senyum. Iya. Kalau ada mbak-mbaknya kalau lihat cowok ganteng. A. 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 Gitu ya. Enggak gitu cukup, kak. Cepat-cepat. Ingat. Ingat adesi ini. A. A. Adesi. Oh, berarti adesi itu tertarik dengan lawan jenis. Berarti tidak sama. Oh, berarti tidak sama. Tidak sejenis itu. Namanya A. C. C. Berarti adesi adalah? Kayak tarik menarik. Kayak tarik menarik lawan jenis. Oh, lawan jenis. Tintik leng-leng lawan jenis. Tama. Asya Allah. Kalau kul yang tidak sejenis. Kalau kul yang tidak sejenis. Astagfirullah. Tidak sama. Mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Kalau salah difahami hati-hati. Kalau kohesi. Koh itu artinya apa? Koh? Kalau bahasa di IPS. Kooperasi. Koordinasi. Koh itu apa? Koh. 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 Koh itu bersama-sama. Bekerja sama. Sama. Berarti kalau kohesi itu molekul yang sesama. Mas Aidan. Oke. Ini tidak usah teman-teman. Ini hanya pengetuan saja. Di materi tidak ada. Intinya ada sudut-sudut yang dibentuk. Ini nanti SMA mungkin. Kita hanya mengenal segala saja. Sudah dilirik lagi. Kemudian ada peristiwa berikutnya kapilaritas. Kemarin ada yang sudah mencoba. Ketika pertanyaannya tugasnya, apa yang akan Anda lakukan? Saya akan melakukan percobaan kapilaritas bersama kakak. Contohnya seperti itu. Kapilaritas itu adalah peristiwa naiknya zat cair pada celah-celah sempit. Yang dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ini. Tahu ini? Benda apa ini? Rumahnya masih ada? Dulu ada. Ini disimpan baik-baik. Disimpan baik-baik. Nanti 5 atau 10 tahun lagi ini harganya bisa mahal ini. Kayak uang koin yang berapa kemarin? 1.000 rupiah itu bisa jadi 12 juta. Nah ini kalau SMA simpan. Benda ini kalau ada di mana Anda. Nanti 5 tahun lagi bisa harganya 2,5 miliar ini. Karena menjadi benda langka. Benda antiknya. Kayak mendadak. Kayak mendadak katanya Mbak Arla. Nah ini adalah kompor minyak. Kompor minyak itu menerapkan prinsip. Di bawah ini isinya tabung minyak. Di isi minyak. Kemudian ada sumbu di tengahnya sini. Sumbunya dari kain itu. Nanti minyak yang di bawah ini bisa merembes naik ke atas. Sehingga kita dinyalakan sumbunya di atas. Di sini apinya bisa menyala. Karena membakar sumbu yang ada minyaknya. Jadi enggak perlu disuntok-suntok. Kompornya dijungkir balikkan. Tidak perlu. Ini dia akan merembes sendiri. Nah peristiwa itu yang namanya kapilaritas. Juga sama seperti ini. Akar-akar ini kalau ada air. Tadi pelajaran apa tadi? Itu biologi ada silim dan phloem. Silim tadi fungsinya untuk? Mengantarkan air dan jadhara. Nah silim menyerap air dan jadhara. Ini juga menerapkan prinsip kapilar. Jadi air akan meresap ke bulu-bulu atau rambut-rambut akar. Kemudian masuk ke silim. Naik ke atas dihisap oleh daun. Ya nanti akan diantarkan daun. Proses fotosintesis. Hasil fotosintesisnya disalurkan lagi lewat phloem ke seluruh bagian tubuh. Termasuk daun, batang, buah, bunga. Kembali juga ke akar. Sehingga akarnya bisa bertambah banyak dan sebagainya. Pernah dinding rumahnya jamuren? Eh bukan jamuren ya. Ada bercak-bercaknya kasah. Satu, dua, tiga. Baik. Karena sudah tidak ada yang merespon. Saya akhiri. Jauh, jauh. Pernah? Enggak. Karena itu di samping. Di samping ya. Berarti masa kecil Anda bahagia. Karena menjumpai tembok yang seperti ini. Nah kalau sekarang sudah ada no drop dan sebagainya. Enggak ada ini. Makanya bersambung. Baik. Sudah bersambung. Yang berikutnya masa jenis. Kalau masa jenis itu sekilas saja di sini. Di hal yang pentingnya sekilas saja. Setelah ini cukup bentuk waktunya. Ini, ini, ini. Satu saja percayaan singkat saya di sini. Satu karung kerupuk dengan satu karung pasir berat mana? Satu karung pasir. Kenapa kok satu karung pasir lebih berat dibandingkan satu karung kerupuk? Padahal satu karung. Karena isinya banyak. Karena isinya banyak. Karena kalau kerupuk tidak berat. Nah karena kalau kerupuk tidak berat. Kalau pasir? Tingan berat. Dikati isi karung itu. Nah itulah sebenarnya. Itulah sebenarnya fenomena masa jenis itu seperti itu. Kenapa kerupuk dan pasir itu beda? Walaupun sama-sama satu karungnya. Karena masa jenis kerupuk dengan masa jenis pasir itu berbeda. Itu yang menyebabkan jadinya dampaknya. Kalau sama menggendong satu karung kerupuk. Mungkin enteng dibandingkan menggendong satu karung pasir. Walaubiswab, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sudah pas setengah sebelas. Saya kiri, saya kembalikan kepada Ustadz Pili. Sampai jumpa lagi minggu depan. Minggu depan enggak ada. Sudah olimpiade. Sampai jumpa lagi dengan Ustadz Yudi yang gandang baik hati. Yang tidak sombong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau Pak Ustadz Yudi tadi satu karung kerupuk dengan satu karung pasir. Sekarang Pak Bili punya pertanyaan buat kalian. Satu kilo kerupuk dengan satu kilo pasir berat mana? Satu kilo pasir. Sama. Satu kilo pasir. Oh, satu kilo pasir. Oke. Berarti sudah tidak konsentrasi ini. Beratnya sama-sama satu kilo kok. Berarti kalian sudah waktunya istirahat. Baik, terima kasih partisipasinya untuk hari ini. Wah, menyenangkan sekali. Luar biasa. Kita kasih jempol. Ya, untuk Ustadz-Ustadzah untuk hari ini luar biasa sekali. Baik, semoga bermanfaat, berkah, barokah, dan bisa, kata Ustadz Yudi tadi, bisa memasukkan kita semua ke surga. Jangan lupa cari kita, cari kita semua, saling mengingatkan kebaikan, dan apa namanya, waduh ada yang perhatian ternyata Ustadz jempolnya kenapa. Wah ini, terima kasih sudah care, terima kasih sudah perhatian. Dan ini karena main sama pisau, akhirnya. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan istighfar. Alhamdulillah dan doa kafratul majlis. Terima kasih, Pak Bili Akhiri. Selamat beristirahat. Jangan lupa tugas-tugasnya. Tetap dikerjakan. Oke. Wah, itu juga cilof sih. Oke. Ikan hiu, makan keju. I love you, kelas 7. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, besok masuk. Jangan lupa. Sesuai jadwal. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.